Halo guys jadi kali ini gua bakal kasih tutorial gimana cara bermain Masya yang baik dan benar let's go jadi Masya Masya itu adalah Hero Fighter yang bisa disebut Fighter Assassin lah ya soalnya disini nggak ngerti sih menurut gua Fighter Assassin cuma disininya Fighter tank gitu ya Nah hero ini tuh adalah hero yang nggak gampang juga di maininnya nggak nggak susah juga gitu kenapa nggak susahnya tuh dia hero cuma right-click doang yang dimaksud right-click tuh dia kerjanya cuma ngehit 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 ultimate disam gitu nah susahnya itu adalah dimana disaat kita mengontrol darah kita darah yang tiga kali HP bar kita karena mungkin banyak user Masya yang salah cara nge-predict damage musuh itu kayak gimana masih gitu memang shield Masya itu yang pertama dia tipis Nah kita udah harus tahu siap Masya itu tipis jadi kalian segimana carapun nge-manage shieldnya itu dengan baik dan benar nah disini dari ultimate sendiri pasif ultimate sekalian pasif ini Oh pasifnya ini bentar pasifnya ini dia memiliki setiap dia berkurang darahnya satu persen dia akan menambah attack speed sebesar 1,2 persen makanya kenapa Masya itu imba kalau misalnya dia ngegaruk tower atau ngegaruk turtle darahnya tuh dikali dua atau dikali satu itu udah pasti cepet banget guys gara-gara pasifnya ini nah di skill satunya ini tuh dia nambah movement speed sama physical damage tergantung 2,5 persen target target HP HP gitu makanya kenapa Masya itu sakit banget guys pakai wild power ini yang kedua skill keduanya itu ada disarm ada ngasih damage juga ke musuh 200 damage-nya ditambah physical attack kita terus dia bisa nge-slow musuh 40% juga ya slow musuh 40% selama satu second nah disini ada efeknya lagi dia tuh bisa nge-desarm musuh selama dua second disarm tuh berarti dia nggak bisa ngeluarin basic attack selama dua second ultimate-nya itu adalah masa apa Thunder clap yaitu disaat kita nge-ulti itu kita bakal ngurangin bar HP kita juga jadi kalian harus bener-bener hati-hati banget nih gunain ultingnya tuh nggak boleh sembarangan gitu kalau menurut gue sih ultingnya pakai disaat musuh udah kabur baru kita ulti buat kejar eh kampret malah di play nah untuk buildnya itu Masya tuh eh emblem dulu ya emblemnya yang gue pakai buat Masya itu adalah high and dry ada movement speed 3 penetration 3 dan high and dry kenapa gue milih movement speed 3 karena movement speed itu sangatlah berarti lah di Mobile Legends tuh pokoknya apalagi Masya kan yang durability-nya cepat larinya cepat dia butuh dipompa juga dengan movement speed ini kenapa ngambil penetration jaga-jaga buat ke late game itu damage-nya sakit banget kalau misalnya ada penetration terus buildnya untuk Masya gue pakai emblem assassin yang kedua buildnya ini ada warrior boots demon hunter corrosion wind talker Athena dan immortal Athena ini kalian bisa ganti tergantung situasional apabila kalian lawannya magi kalian boleh bikin Athena cuman kalau misalnya kalian pengen full-damage kalian ganti aja Athena ini dengan BOD ya guys ya atau misalnya kalian pengen ada armor atau defend gitu defend wings pengen ada armor tapi movement speednya pengen makin kenceng lagi pakai brute force aduh pakai brute force yang brute force mana ya bentar brute force yang ini loh ini nih nah brute force nah itu untuk buildnya jadi let's go kita ke game ya akhirnya setelah tiga game guys ya gua dapat Masya first peak lagi sekarang soalnya dari tadi di band terus lho gua pusing kepala gua akhirnya kepala gua akhirnya kita dapat Masya juga ya guys ya semoga gamenya bisa bagus di sini kita lawannya kufra gore grog kimmy leo pusing kepala gua wuuh nah kalau kayak gini spellnya kita kita pakai Flickr aja guys oke dan high and dry oke lawannya bukan main-main guys ya doyok lawannya guys pakai sprint dia kimmy nya purify kimmy purify Flickr 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 nggak ada Rifle nggak ada Execute susah sih guys kalau misalnya Masya lawan kimitnya harusnya susah pertama kita nggak usah beli apa-apa dulu guys kita lihat sih oh kalau kayak gini udah pasti ini sih orang-orang yang jago main kayak gini tuh udah pasti harus kita beli item rom guys kita sportnya disini dulu kalau main Masya kok gue tadi dengan sesuatu ya kita coba tengok ada grog disini ada Kimmy juga oke nah kalau lagi kayak gini sekitar satunya matiin aja guys ya hemat energi baru kayak gini kelihatan sebuah sebuah di bawah nice kan Kimmy nya lagi ngejanggal nih kita coba potong disini keburu nggak keburu lah harusnya oke susah guys lawan Kimi grog lagi di sideline soalnya kenapa tadi gue pengen dapetin Masya tuh susah banget guys sampe udah tiga game gagal semua dapet Masya di band terus soalnya sekarang kita first pick Masya musuhnya picknya kayak kampre Oke santai farming-farming dulu aja main Masya tuh harus chill guys ya ibarat kainnya tuh ini kayak kaya Klaudah lah dia tuh butuh dhs dulu baru dia buat oke geroknya di tengah kini balik di atas lagi kaya balik ya guys ya nggak bakal kuat soalnya mau nolongin juga kaya balik ya guys ya nggak bakal kuat soalnya mau nolongin juga kaya balik ah shit guys harusnya kita bisa tolong sih cuman kamera gua ngelagi ke dia loh oke bisa kena dua aduh sayang banget kok bagusnya bagus-bagus mantap kita bisa tato ya Nah kalau lagi rata gini kita coba tato lagi guys nah darah kita kan nggak ada nih nggak ada kali-kalinya makanya kenapa tato nya cepat banget nah itu pertama yang kita buat adalah dhs si darah lagi coba nyamping bisa dia nggak dapat mundur landing-nya sebenarnya normal guys gini-gini aja cuma kalian harus pintar ngatur barbarnya aja nah ini isi pokoknya kalau mau jungle cepat at least kali dua lah guys main masya tuh kalau kali tiga lumayan lama lah nah ini kita sekaratin krepnya buat lunox masih nanti ada tim fight disana kita join ya guys kita lihat ke kimmy nya isi darah dulu santai tangan emosi oke kayaknya bisa nih nah langsung murah oke di sini kayaknya kita selamat guys ya mantap main masya tuh nggak gampang guys buat nge-kill dia tuh butuh item kayak dia cuma bisa ngelasin doang dari ultingnya at least kita tuh butuh dua item lah kayak ibaratnya kalau udah dia tuh itu apa butuh dhs sama gold stop kalau ini butuh dhs sama corrosion atau windtalker nah nah waktu garuk tower kita kali dua kan guys nah itu cepet banget ya guys ya ini kita nyantai dua aja nggak usah diisi dulu tetep jungle karena kan wah ada grok disini guys ya balik kaget gua ya guys ya lagi ngomong-ngomong nah isi darah nah disini kita isi darah guys isi darah lagi soalnya takut di geng guys ya kita nggak punya klik darah kita kali tiga ya kayak gini kekulin aja guys nggak usah pengil loh kiminya dimana ya guys ya nggak kelihatan ya oke tato kita dapat musuhnya perang di sana cuman kita mau join atau enggak bentar kita bisa dulu kayaknya kita tabrak kiminya aja guys oke kepancing semua udah oke kupranya skill ngokang ya guys ya balik 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 jangan 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 nah darah kita kalau kali tiga kayak gini nyantai dulu aja guys nggak usah diisi dulu soalnya apa ya kalian simpen buat nanti di teamfight guys kayak gini ini janggal dulu aja nyantai cari hakem farming sampai at least punya corrosion lah baru join teamfight ini learning kita udah menang banget ditambah tim kita juga gerakannya bagus jadi main masanya berguna gunanya masya tuh ya ini kan yang gua bilang tadi ada dua gameplay kalau masya tuh ada gameplay teamfight sama ada gameplay split push Nah kalau sekarang kita lagi ke arah split push tadi di atas ramai kita isi darah takut di geng enggak enak nih guys harusnya nantai disini game asya tuh sebenarnya bosen sih guys ya cuman nih hara tuh durability nya cepet aja guys clear wave cepat jungle cepet darahnya kali tiga PR nya sih kalian harus jago nge-manage jarahnya doang kayak gini-gini kalian nggak boleh sembarang masuk kalian harus kasih darah dulu tunggu momen kayak gini nggak boleh asal masuk guys kalau misalnya kalian asal masuk udah pasti mati guys ya bukan hero masya doang semuanya mati cepet banget kan guys walaupun kali tiga loh itu bayangin kalau misalnya kali dua nah ini kita balik tim kita lagi turtle kita coba tengilin musuhnya main masya zaman sekarang nggak perlu harus langsung turtle ya guys ya soalnya udah pasti kebaca itu bisa buat bisa buat gimana ya malah kamu kere gitu kemendingan kalian farming aja kayak gini-gini nih mereka nggak bisa ngapa-ngapain guys nah isi darah Aduh nggak keburu nyantai ini jadi bisa dilihat sekarang networknya udah beda 8000 menit segini Aduh nggak gampang sih perangnya sih ada God sih nyantai lagi soalnya musuhnya banyak cece guys ada grow ada kufra kufra nya sih yang gue benci nah ini nih kufra nya mati kita langsung coba ya nah dapet satu kill ya guys ya garuk tower nyantai dulu garuk tower aja bar 1 sabar dulu jangan hit creep kita regen dulu hit lagi darah penuh kan disini ini nggak usah kita kebawah karena itu God kebawah aja aduh mati gua guys aduh kiminya ulti kah isi darah lagi depan laser kampret hampir aja ostaga kaget gua mati gua guys aduh nggak fokus loh kalau main ambil ngomong tuh cuman gue berusaha ya guys ya ternyata gitu kalian main masya tipe splitpush tuh harus bisa buat musuhnya bingung sebenarnya kalian di tim fight pun nggak terlalu ngelakuin banyak cuman sebenarnya yang bisa buat game menang tuh kalian apa maksudnya masyanya dengan gaya tim splitpush mereka pasti kayak kewalahan aduh apalagi kayak ini kan sekarang kondisinya tadi tuh temen-temen gua pada tim fight cuman udah menang tanpa gua terus gua dapet tower itu keuntungannya gede banget guys makanya ini hero tuh apa ya heronya asul lah bisa dibilang sebenarnya tim fight kuat cuman objektif tuh lebih enak guys dimainin nih kayak ini kita coba uangnya nah aku mati guys sakit banget ya guys ya nggak ada obat oh pake flicker dia guys ya oke nah buat disini yang bingung kalau kalian lagi kondisi kayak gini nih mau ngelort kalian nggak usah isi darah guys kenapa lortnya cepet banget kalian lihat ya bar kali satu nih sekali pukul 700 beh cepet banget guys nggak ada obat nah ini karena kita ada lawan mage kita bikin Athena ya kan tadi gua udah bilang kalau ada mage kita bikin Athena soalnya shieldnya itu ngaruh kita bikin Athena tuh ada kayak magic resistnya dari si shieldnya kita kasih retreat dulu aja ke temen kita kita nunggu Lord nah ini nih ini keuntungan kayak kalau misalnya tim kita jago guys baru dipuji ya guys udah ratana tapi kita dapet tower atas guys aduh kok gua tebein towernya ya ah itu salah di gua guys harusnya nggak kayak gitu cuman karena udah terpaksa gua tebein aja lah nah ini rugi sih guys Lord kita nggak dipake buat apa-apa rugi 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 nah satu item lagi kita bikin BOD aja atau immortal kalian bebas kalau gua BOD aja sih kayaknya sih soalnya biar cepet garuk towernya atau malefic roar juga boleh guys kalian suka yang mana kok gua yang dibacotin loh oh bukan temennya dia digangguin sama teammatenya gua kira gua yang disalahin nah enak kan guys ya udah kayak gini kan mainnya enak terus duit kita juga paling tajir ya guys ya nyantai dulu aja main masnya tuh harus nyantai guys nggak bisa terburu-buru kalau misalnya kalian terburu-buru itu ya nggak usah main Mobile Legends lah kita harus nyari kayak momentum yang bagus gitu nih kayaknya kita bikin malefic roar deh guys kalian bebas sih akhir-akhirnya kalian pilih mau immortal atau BOD atau apapun itulah kalian pilih sendiri tuh soalnya tergantung style orang suka kayak gimana dan bawahnya masuk guys cuman ini kita bisa beda sih sabar ya aduh gamenya susah ya ga sih lawannya jago lawan doyok doyok ini boss nah bawah masuk atas masuk masa bawahnya nggak diajar sih kita coba backdoor aja wah berhasil backdoor ya guys ya nggak logis nih hero waduh waduh bahaya detagasi gua nggak tahu kenapa padahal ya main masnya tuh kalian harus nyantai aja gitu nggak boleh panik kecil nah kalau kayak gini kalian bebas sepatunya mau ganti apa kan ini udah light game kalau menurut gua kalau sepatu light game tuh ganti control control boots ini dia punya reduce time control 30% itu sangat guna guys nah yang gua bilang guys kalau misalnya kita mau ngelort darahnya jangan dibikin kali tiga kita lihat ya seberapa cepat cepet banget guys gila cuman kita harus ajar dulu ini tuh ngetes aja lah ya guys ya maaf ini leonya guys leonya kepisah dari tim-timnya guys Udahnya kabur kita garuk ininya oke mati satu ini mati lagi mantap nah ini kita bisa endgame ya guys ya cuman ada ada ini ada God mending kita Lord aja aduh cowoknya troll harusnya bisa endgame sih udah endgame harusnya cuman aku kasih lihat aja guys perbedaan kali satu tuh tuh kalo kalo gak ada darahnya Lordnya tuh cepet banget guys karena ini Lord menit 15 loh udah jadi ya itu aja gameplay Masha mantap gitu doang sih kalo main Masha sebenernya oke thank you semua buat yang udah nonton jangan lupa di klik tombol subscribe nyalain notifikasinya jangan lupa juga di share ke temen-temen kalian biar tau gimana sih gunain Masha yang baik dan benar saya R7 Tatsumaki bye bye guys peace out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax